Halo Halo jumpa lagi dengan channel Umar Pasa pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips ya tentang bagaimana cara memperbaiki resleting tas ini resleting tas rensel untuk anda yang budget budgetnya itu terbatas nah caranya itu mudah sekali saudara ya jadi untuk resleting itu tema resleting tas rensel di bagian resletingnya itu di bagian giginya itu ada jahitan benang nah jahitan benangnya itu pakai jahitan rantai nah sering sekali jahitan rantai itu lepas akhirnya gigi resletnya jadi terbuka ya Nah seperti ini jadi terbuka seperti ini nah ini sebenarnya bukan gigi resletingnya rusak hanya benangnya saja yang lepas nah ada benangnya lepas kita perbaiki tujuannya itu cuma satu untuk menghemat anggaran saja Nah cara memperbaikinya resleting itu yang bagian bawah kita taruh atas ya kemudian kita jahit dari bagian yang bawah tadi jadi ikuti alur-alur jahitan sebelumnya jadi di gigi resleting sekali lagi itu ada 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 jahitan ikuti alur itu kemudian yang terpenting lagi adalah untuk jahitannya itu jangan satu mili kita bikin minimal itu sekitar 3 mili agak-agak lebar langkah jahitannya Nah supaya apa ah nanti supaya kepala resleting itu nanti nggak nyangkut di gigi Nah kalau jahitannya terlalu kecil nanti biasanya itu akan menarik gigi itu ya akan menarik gigi Nah ini sebenarnya benangnya yang lepas itu enggak apa namanya enggak panjang sih cuma sekitar 6 cm tetapi 6 cm pun nanti kepala resleting itu nggak bisa jalan meskipun itu hanya 6 cm kepala seleting itu nanti nggak bisa jalan makanya kita perbaiki jadi simpel sekali nah ini dia ya yang sudah jadi yang sudah sudah dijahit kita coba Nah untuk konsumen yang ada nggak bisa jahit nanti kalau anda semisal mau dijahitkan ke tukang permak Anda tunjukkan saja tutorial ini nah dengan begitu kalau ini tukang permaknya belum paham ya atau belum tahu triknya ya Anda tunjukkan saja ini akan menghemat banyak biaya kemudian yang terakhir untuk serat-serat benang ini kita sulit pakai ore api ya dan mungkin itu itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga teman ataupun